Sejumlah masa mengatasnamakan gerakan mahasiswa Palangka Raya gempar melakukan aksi damai di depan markas kepolisian daerah Kalimantan Tengah. Mereka berkumpul menyuarakan keprihatinan terkait kejadian di desa Bangkal yang menewaskan satu orang, sudah berlangsung selama 16 hari namun belum ada kejelasan perkaranya. Juru bicara demo, Syaiqun Amrullah, menyampaikan rasa kecewa besar terhadap Kapolda Kalteng karena dianggap enggan menemui pihaknya yang sedang melakukan aksi damai. Dalam pernyataannya, Syaiqun Amrullah menegaskan bahwa masa gempar akan terus mengawal kasus desa Bangkal dengan konsisten melakukan aksi damai hingga ada keadilan yang diupayakan. Dengan sudah berjalannya 16 hari sejak kejadian di desa Bangkal, kami merasa belum ada informasi yang memadai. Oleh karena itu, kami meminta agar kasus ini diungkap dengan jelas dan terang, katanya, Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. Para mahasiswa dan aktivis yang bergabung dalam aksi damai ini menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti berjuang hingga ada kejelasan mengenai kejadian di desa Bangkal. Mereka mendesak pihak berwenang untuk bertindak tegas dan mengusut kasus ini secara transparan. Aksi damai ini menjadi bentuk keprihatinan dan tuntutan mahasiswa terhadap kasus desa Bangkal yang telah memicu reaksi masyarakat luas. Mereka menekankan pentingnya penegakan hukum dan keadilan sebagai langkah awal untuk mengembalikan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Terima kasih telah menonton!